Menteri BUMN Rini Sumarno dan Direktur Utama Pertamina Niko Widiawati hadir dalam pasar rakyat yang diadakan oleh Kementerian BUMN dan Pertamina di TBBM Siak, Pekanbaru, Riau, 19 Maret 2019. Kegiatan pasar rakyat tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari ulang tahun ke-21 BUMN. Dalam kegiatan tersebut, Pertamina memberikan 1.000 paket sembako murah dengan nilai 10.000 yang berisi beras, gula, minyak goreng, sarden, dan garam. Tadi saya katakan, pada akhir 2018 ini keuntungan kita sudah lebih dari Rp188 triliun. Yang sebetulnya, waktu mulai dengan Kabinet Kerja Bapak Presiden Joko Widodo, BUMN itu menargetkan, Kementerian BUMN itu menargetkan pada akhir tahun 2019 keuntungan BUMN itu Rp179 triliun. Ternyata kita sudah bisa melebihi malahan dari yang kita inginkan capai di tahun 2019. Di akhir 2018 sudah Rp188 triliun. Sehingga kami melihat, oh ini ulang tahun BUMN ini, yang bulan April tanggal 13. Marilah kita selama dua bulan, Maret, April, jadi sampai permulaan Mei, marilah kita berbagi dengan masyarakat. Marilah kita sudah mencapai keuntungan yang bagus, dan BUMN sebagai agen pembangunan, kita harus mendorong untuk bagaimana terus membantu masyarakat. Selain itu, warga bisa membeli solar non-subsidi 5 liter dengan hanya membayar Rp10.000. Ya senang lah Bang, soalnya kan ada sempaku murah kan terbantu juga, apalagi kita sudah sebagai ibu rumah tangga gitu kan, dapat kayak gini, minyak, gula, biasanya kan harganya kan kalau dijual di pasar kan, harganya di atas ini kan dapat murah, terbantu lah gitu. Selain menjual bahan pokok dan solar non-subsidi, dalam acara tersebut Pertamina juga menampilkan aneka produk unggulan dari UMKN Binaan Pertamina, khususnya yang berada di wilayah nomor 1.